Intro Civi Laksana kembali menjual bus buatannya ke luar negeri Kali ini perusahaan karoseri asal unggaran Jawa Tengah tersebut mengekspor bus tingkat ke Bangladesh Ada pun model bus yang dikapalkan adalah Legacy SR2 Double Decker Bus tingkat ini diekspor sebanyak 10 unit Dan seremoni pelepasannya dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dijelaskan teknikal head manager karoseri Laksana Stefan Arman Unit bus tingkat yang dikirim ke Bangladesh agak berbeda dengan model serupa yang dijual di Indonesia Selain dimensi, jenis sasis yang digunakan juga berbeda tapi masih satu merek Tipe sasis yang digunakan berbeda dengan yang dijual di Indonesia Dia tetap pakai Scania tapi yang low entry Secara layout interior, Legacy SR2 Double Decker eBanglades juga memiliki perbedaan Posisi tangga berbeda, jumlah kursi juga berbeda yang ini lebih banyak Civi Laksana memanfaatkan betul insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah Kita gunakan fasilitas keringanan dari bea cukai berupa pembebasan bea masuk untuk sasisnya Kepercayaan konsumen luar negeri terhadap produk Laksana karena menerapkan standar keamanan yang tinggi pada setiap produksi Hal ini memungkinkan Laksana untuk memperluas pasar mereka di luar negeri Pada Mei 2018, Laksana menerapkan uji guling berdasarkan standar Eropa untuk pertama kalinya di Indonesia Sehingga kekuatan struktur bus sudah sesuai dengan standar Eropa Di pasar ekspor, Laksana telah mengirimkan lebih dari 200 unit bus Pada kesempatan kali ini, Laksana mengekspor kembali 4 unit bus legasi SR3 ke Laos dengan setir kiri Hal ini menunjukkan respon yang positif dari pasar Laos akan produk Laksana dari Indonesia Negara Laos adalah perspektif country merupakan pasar di Asia Tenggara Yang potensial dikarenakan sejalan dengan perkembangan infrastruktur di Laos Dan diharapkan bus legasi SR3 ini dapat menjadi moda transportasi yang diandalkan di sana Apabila diperhatikan bus Laksana dengan bodi legasi SR3 ini memiliki konsep yang sedikit berbeda Perbedaan utama jelas pada setir yang berada di sisi kiri Lain dengan yang digunakan di Indonesia, yakni di sebelah kanan Perbedaan lainnya adalah bus ini hanya punya satu pintu keluar dan masuk bagi seluruh penumpang yang ada di sisi depan kanan Tetapi pada unit ini, pengebudi memiliki pintu sendiri untuk aksesnya Dari depan bus ini juga mengingatkan kita pada bus-bus dengan trayek Jawa-Sumatra Karena menggunakan tralis kaca dan menggunakan kaca depan single glass Sebenarnya, bus ini bukan untuk angkutan umum Melainkan untuk digunakan antarjemput karyawan di perusahaan tambang Sementara untuk bagian interior, bus dibuat sangat sederhana Dengan konfigurasi kursi 2x2 yang dapat mengangkut 45 orang Terdapat juga lampu sirine dan pemancar sinyal radio Untuk memudahkan komunikasi dengan pos pengamanan di area tambang Bus ini juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang Untuk memudahkan pengemudi saat memarkirkan bus di area tambang Parking brake juga dibuat khusus sebagai pengaman saat angin untuk pengereman belum terisi penuh Prosesi pelepasan ekspor 10 bus tingkat itu Dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Didampingi Bupati Semarang Munjirin Ganjar melepas ekspor dengan menyiram bus menggunakan air kendi Setibanya di lokasi, Ganjar harus menjajal bus tingkat dengan panjang 14,4 meter Dan tinggi 4,1 meter itu Kekagumannya semakin membuncah saat mendengar bus tingkat itu didesain oleh anak bangsa Setelah menjajal bus, Ganjar bersemangat mengelilingi pabrik perakitan bus yang sudah terkenal di dunia otomotif Indonesia itu Satu persatu, bagian pabrik dia masuki untuk melihat langsung proses perakitan badan bus dari awal sampai akhir Dia berkata, yang membuat saya semangat menggebu-gebu karena ini mau di ekspor Karoseri ini sudah ekspor ke beberapa negara Ganjar mengapresiasi pihak karoseri yang memanfaatkan fasilitas kemudahan ekspor yang diberikan pemerintah Ganjar menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh kemajuan dunia usaha Khususnya yang berorientasi ekspor Menurutnya, ekspor merupakan salah satu upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Terlebih jateng di target mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi 7% pada tahun 2023 Ganjar bahkan menawarkan diri menjadi tenaga marketing produk unggulan asal jateng ke berbagai negara Direktur utama laksana Iwan Arman menambahkan karoserinya sudah beberapa kali mengekspor bus ke beberapa negara Di antaranya Fiji dan Timur Leste Untuk seri double decker ekspor ke Bangladesh menjadi yang pertama Karoseri Laksana jadi pembuat bodi bus asal Indonesia yang cukup aktif ekspor produknya ke negara luar Terakhir ada 4 unit diekspor ke Laos Semuanya pakai setir kiri mengikuti aturan di sana Alvin Arman Direktur Komersial Laksana mengatakan Sampai sekarang sudah ada 4 negara tujuan ekspor dari Laksana Setiap negara tadi memiliki model bus yang berbeda-beda Misal Timur Leste bus besar Bangladesh double decker Laos bus tambang Dan sebagainya Pada tahun ini rencananya Laksana mau menambah target ekspor Tapi hal tersebut belum akan diumumkan Tapi melakukan ekspor kata Alvin bukan hal yang mudah Prosesnya cukup panjang ditambah destinasi yang jauh Alvin menjelaskan spesifikasi bus yang diekspor harus disesuaikan dari hal regulasi dan sebagainya Makanya proses ekspor bus itu panjang dan tidak mudah Selama 4 tahun terakhir Innovative Motors mendatangkan 18 unit bus buatan Sivi Laksana yang saat ini Telah beroperasi melayani angkutan umum di berbagai kota di Bangladesh Berdasarkan pantauan KBRI DAKA Penumpang bus merasa lebih nyaman menumpang bus buatan Indonesia dibandingkan dengan bus-bus buatan negara lain Didukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan iklim investasi yang kondusif Bangladesh giat mengembangkan sektor transportasi termasuk peremajaan angkutan umum bus Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor bus dan kereta api ke Bangladesh Mengingat pengalaman dan keunggulan Indonesia dalam membuat badan bus dan gerbong kereta Produk Indonesia dinilai unggul dari segi mutu yang bagus dan harga bersaing Acara peluncuran bus Indonesia merupakan rangkaian dari peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Banglades Terima kasih telah menonton!